Shalom semua, selamat hari minggu, selamat berbahagia yang di Amerika masih hari Sabtu malam, selamat juga Oke, tema kita hari ini menarik saudara, Gembala Penantang Nah sekarang kita ingin dengar dulu penjelasannya dari tema ini, dari Gembala yang ada di Makassar Jadi temanya ini maksudnya apa? Gembala Penantang itu bagaimana? Baik, shalom saudara-saudara semua, selamat hari minggu Tema ini sebenarnya terambil dari Masmur 23 Pak Oke, Masmur 23 Masmur 23, kalau kita membaca Masmur 23 secara keseluruhan Ini benar-benar kita dimanjakan dengan Tuhan ini, sebagai Gembala yang baik Namun, saya tidak yakin bahwa Tuhan itu memanjakan kita untuk menjadikan kita kanak-kanak Dia memanjakan kita dengan segala janji-janji yang ada di Masmur 23 ini Tentu juga untuk mendewasakan kita Nah, saya tertarik dengan ayat yang kedua Di awal itu dikatakan Tuhan membaringkan aku di padang yang rumput hijau Yang membimbing aku ke air yang tenang Nah saya menempatkan diri sebagai domba, karena disini berbicara tentang Gembala yang baik Ternyata sebagai domba ketika Tuhan menempatkan kita di padang yang rumput hijau Padang yang luas, rumput hijau dan air yang tenang Itu adalah tempat yang paling berbahaya sebenarnya Mengapa tempat yang paling berbahaya? Karena tidak ada tempat untuk bersembunyi ketika ada musuh yang datang Ketika kita diserang Itu tidak ada tempat untuk bersembunyi Di padang rumput yang berumput hijau itu Nah, dia menempatkan kita di air yang tenang Justru air yang tenang ini yang kadang menghanyutkan Jadi, saya tertarik dengan ayat yang kedua ini Saya merenungkan ayat yang kedua ini Ternyata, kalau kita mau menerima semua janji Tuhan Dia yang menyertai kita dalam lembah kegelaman Dia yang selalu menghibur kita dengan gada dan tongkatnya Ternyata, kita sebagai domba itu harus ada di dalam posisi Di mana Bahaya itu selalu ada dekat kita Nah, saya juga baru tadi pagi Merenungkan kembali ini Dan saya teringat dengan satu ayat Itu kayaknya di maksmur 44 Yang mengatakan bahwa Engkau menempatkan kami dalam bahaya maut sepanjang hari Ternyata, ayat ini Kalau direnungkan Dengan masmur 23 Ayat 2 ini Ini pas sekali Engkau menempatkan kami dalam bahaya maut setiap hari Nah, kenapa saya mengambil tema gembala penantang? Karena saya tidak menemukan satu kata yang tepat Maksudnya seperti ini Sebagai gembala Pasti Tuhan itu tahulah Sebagai seorang gembala, dia tahu Tempat-tempat yang mana Yang menjadi tempat yang berbahaya Atau tidak aman buat domba-dombanya Tapi kok justru Di tempat itu Dia menempatkan kita Di padang rumput Yang luas Di air yang tenang Di situ dia tempatkan kita Nah, seitu makanya Tema ini muncul Gembala penantang Nah, pasti Papi Bisa memberikan lebih lagi dari apa Yang Saya dapat Gitu ya, biar Oke Sekarang pertanyaannya Mau dengar lanjut Atau tidak? Karena ini bakal gak enak ini Ini bakal gak enak ini Kalau begini Tadi coba tolong dibacakan Masur 44 Ayat berapa Nah, coba Siapa itu yang buka Pak Filipos atau Pak An Saudara Maka itu Jangan mikir Jangan membayangkan Bapak di surga Menempatkan kita Di tempat yang aman Yang nyaman Tidak Kita gak akan jadi dewasa Kalau begitu Oh, 22 Oke Oleh karena engkau Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Sepanjang hari loh Saudara Kami dianggap sebagai domba-domba sembelian BIS-nya Demi engkau Kami terus terancam maut Dan diperlakukan seperti domba sembelian Semalam Beberapa kita belajar Temanya menantang Merdeka Dari penipuan Atau pembohongan Atau pembodohan Atas nama Tuhan Atau atas nama agama Saudara Umat beragama Yang bisa dibodohi Oleh para pencerama agama Walaupun mereka menggunakan Ayat-ayat kitab suci Itu pasti adalah umat Adalah jemaat Yang hidupnya mau cari yang enak Cari rasa aman Rasa nyaman Dan itu berbahaya sekali Dunia ini punya sebuah Konsep yang sangat indah Semua negara yang ada jalan tol Ya freeway istilahnya Itu diusahakan Mengurangi Sebanyak-banyaknya Yang lurus Nah ini unik sekali Mengapa Ya jalan tol yang lurus itu harus dihindari Ternyata jawabannya gampang Orang Yang mengendarai mobil Dan jalannya lurus Itu bahaya Maka risiko Maka risiko kecelakaannya Cukup besar Maka itu Kalau tidak bisa dihindari Jalan itu lurus Misalnya gak bisa Dibuat belokan atau apa Maka di jalan jarak Sekian jauh Itu diberi Apa ya Bukan pulisi tidur terlalu tinggi Supaya orang Sopir itu sadar Hati-hati Gak ngantuk Nah begitu pula Ada garis Yang paling pinggir kanan Atau paling pinggir kiri Ya sebelum kebahu jalan Itu ada batasan Begitu roda ban Itu melewatinya Langsung bunyi Nah sopirnya jadi terbangun Aduh hati-hati Saudara Maka itu ketika para Penentang Tuhan di negara komunis Ya itu tahun Enam puluhan Tujuh puluhan Orang-orang komunis berkata Agama itu candu Saya dulu gak ngerti Kenapa mereka berkata Agama itu candu Dan ternyata betul Agama itu menina Bobokan orang Agama itu Menjadi candu Orang jadi malas Nah Hari ini kita belajar Dengan tema Kalau kita ikut Gembala yang baik Ternyata Gembala kita ini Gembala yang suka Menantang kita Untuk berani Menghadapi halal sulit Maka itu tadi Mas Nur 44 T22 Gak main-main Setiap hari Sebagai gembala Tuhan Yesus Tidak membawa kita Ketempat yang aman Dan yang nyaman Tapi setiap hari Kita dibawa Ketempat Pembantaian Pemotongan bulu Atau memang kita Disembeli Itu tiap hari Harus ada tantangan Dalam Hidup kita Terima kasih Tuhan Yesus Engkau seperti itu Oke Sekarang kita kembali Ke Mas Nur 23 Ayat 2 Yang tadi Hamba Tuhan Gembala hebat dari Makassar ini Menguntip Mas Nur 23 Ayat 2 Mas Nur 23 Ayat 2 Oh ada gangguan itu ya Oke Saya baca Di Alkitab saya Mas Nur 23 Ayat 2 Belum Ya Memang berapa hari ini katanya Aplikasi sabda ada Gangguan sedikit Ya Ia membaringkan aku Di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku Ke air yang tenang Aduh Kalau kita melihat ayat ini Nyaman Enak Menyenangkan Tapi lihat Ayat 4 Ya Ayat 4 Kemana gembala Penantang kita Itu menuntun kita Ternyata Di tempat yang sangat berbahaya Nyawa terancam Lihat ayat 4 Mas Nur 23 Sekalipun Aku berjalan Dalam lembah Kekelaman Terjemahan lain Lembah Bayang-bayang Maut Jadi ini Dituntun oleh gembala Tapi dibawa Ke lembah Kekelaman Lembah Bayang-bayang Maut Ada Arianto Disini Bantu Bantu Filipus Yang kemarin Arik menemukan Cara Kalau aplikasi Sabda Gangguan Lalu pakai apa itu Arik ada Oh ya ini Terima kasih Saya masih baca Ayat 4 Mas Nur 23 Sekalipun Aku berjalan Dalam lembah Kekelaman Aku tidak Takut Bahaya Jadi Saudara Gembala Yang baik Itu Catat Gembala Yang baik Itu Tidak Mencarikan Kita Jalan yang Enak Yang mulus Yang aman Lembah Bayang-bayang Maut Apakah Dia sengaja Ya Kadang-kadang Tuhan kita Mengizinkan Itu Tapi Jangan takut Karena Ada jaminan Aku Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Besertaku Ya Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Yang Menghibur Aku Wih Keren Sekali Ya Saudara Ini Yang kita Harus Perhatikan Nah Kita Lihat Sekarang Jadi Lagi Sekali Jangan Marah Kalau Tuhan Menuntun Kita Ke Jalan Yang Penuh Bahaya Maut Jangan Kita Pernah Ya Marah Pada Tuhan Walaupun Di Perjalanan Penuh Bahaya Maut Tapi Dia Menyertai Terima kasih Bapak Jadi Kita Dilatih Ayat Berikut Matius 14 Ayat 22 Matius 14 22 23 Nah Ini loh Gembala Penantang Itu Seperti Ini Wih Luar Biasa Terima Kasih Bapak Sesudah Itu Tuhan Tuhan Yesus Perhatikan Ini Tuhan Yesus Segera Jadi Tidak Lampat Lampat Cepat Memerintahkan Murid-muridnya Naik ke Perahu Segera Diperintah Naik ke Perahu Dan Mendahulunya Keseberang Sementara Itu Tuhan Yesus Menyuruh Orang Banyak Pulang Setelah Orang Banyak Itu Disuruhnya Pulang Yesus Naik ke Atas Bukit Untuk Berdoa Seorang Diri Ketika Hari Sudah Malam Ia Sendirian Disitu Apakah Mulus Perjalanannya Apakah Enak Tidak Ayat 24 Perahu Murid-muridnya Sudah Beberapa Mil Jauhnya Dari Pantai Dan Diombang Ambingkan Gelombang Karena Angin Sakal Karena Angin Badai Karena Angin Yang Kencang Dari Celah Bukit Itu Lihat Siapa Yang Menyuruh Mereka Tuhan Yesus Maka Itu Kalau Masih Ada Diantara Kita Yang Punya Konsep Begini Pokoknya Sudara Apa Saja Yang Beserta Tuhan Dan Yang Tuhan Suruh Pasti Jaminannya Aman Tunggu Dulu Ini Bukti Dari Masmur 44 Masmur 23 Matius 14 Tidak Tidak Selalu Yang Ada Tuhan Dan Bersama Dengan Tuhan Itu Aman Tidak Selalu Nah Ini Buktinya Jelas ya Ada Pak Ada Oke Matius 4 Ayat 1 Matius 4 Ayat 1 Jadi Kita Jangan Sampai Salah Konsep Dalam Hidup Ini Maka Yesus Dibawa Oleh Roh Jelas Roh Kudus Yang Menuntun Dan Membawa Tuhan Yesus Bukan Kemal Untuk Shopping Maka Yesus Dibawa Oleh Roh Kepadang Gurun Untuk Dites Diuji Iblis Jadi Lagi Sekali Yang Punya Konsep Kalau Tuhan Yang Menyuruh Tuhan Menyertai Hidup Ini Pasti Aman Hari Ini Kita Belajar Ternyata Belum Tentu Jawabannya Lah Mengapa Kalau Ada Tuhan Kok Seperti Ini Jawabannya Supaya Kita Jadi Kuat Kita Terlatih Luar Biasa Tuhan Itu Kalau Mau Memimpin Kita Menuntun Kita Dia Gembala Tapi Dia Penantang Kita Enggak Dibuat Manja Manja Enak Enak Tidak Saya Percaya Semua Kita Mengerti Konsep Training Dilatih Atau Latih Saya Mulai Dengan Ingin Kalau Ada Di Antara Kita Yang Masih Cukup Apa Apa Itu Syaratnya Khususnya Usia Kesehatan Nah Kalau Ada Di antara Kita Yang Nekat Untuk Masuk Daftar Ke Kepolisian Atau Ketentara Pokoknya Abria Kemiliter Kira-kira Kalau ada Orang Yang Melamar Ingin Jadi Polisi Atau Masuk Militer Terus Dibayangannya Wih Aku Nanti Enak Sekali Tidurnya Nyenyak Di tempat Yang Mewah Nanti Aku Dikasih Makan Makanan Yang Luar Biasa Saudara Maka Lebih baik Jangan Masuk Pasti Kecewa Dan Stress Karena Semua Orang Yang Ingin Menjadi Anggota Militer Tidak Boleh Membayangkan Hidup Itu Enteng Ringan Enggak Keras Keras Tantangannya Enggak Main Main Maka itu Persiapkan Diri Baik Kalau Ingin Jadi Anggota Militer Enggak Bisa Enak Enak Bebas Bebas Enggak Bisa Ya Karena Tuhan Sedang Menguji Begitu Pula Yang masuk Militer Kalau Enggak Dididik Keras Enggak Mungkin Ada Militer Lembek Lembek Santai Santai Enggak Enggak Puji Tuhan Ngerti Ya Nah Maka itu Yang Cengeng Yang Cengeng Jangan Harap Jadi Murid Yesus Betul Jadi Papa Yahweh Melatih Kita Supaya menjadi Anak-anak Papa yang Kuat Dan Tangguh Betul Bukan Yang Enteng Saudara Inilah Kasih Tuhan Loh Kok Kasih Tuhan Iya Ini Salah satu Bentuk Bukti Bahwa Tuhan Sayang Kita Kita Enggak Dimanja Ya Haru Dididik Dilatih Ditraining Untuk Jadi Pemenang Betul Dari Jogja Papa Menempa Anak-anak Kesayangannya Menjadi Strong Menjadi Kuat Betul Wih Itu Luar Biasa Ya Setunjukkan Bukti Satu Lagi Ulangan Fasal 32 Ya Kitab Ulangan Wih Ini seru Lagi Kalau Begini Ulangan 32 Kita Lihat Itulah Papa Kita Melatih Kita Ayat Yang Kesebelas Oh Sudah Bisa Ya Filipus Puji Tuhan Ulangan Fasal Yang Ketiga Puluh Ayat 11 Betul Menjadi Anak Papa Rukus Kuat Laksana Raja Wali Menggoyang Bangkitkan Isi sarangnya Melayang-layang Di atas Anak-anaknya Mengembangkan Sayapnya Menampung Seekor Dan Mendukungnya Di atas Kepaknya Wih Ini loh Papa Kita Laksana Raja Wali Enggak Main Ya Ayat Bagaikan Burung Raja Wali Mengguncang-guncangkan Sarangnya Melayang-layang Di atas Anaknya Dia Merentangkan Sayapnya Untuk Menangkap Mereka Serta Membawanya Di atas Kepakannya P.S. Seperti Burung Elang Yang Mengajar Anaknya Terbang Menangkapnya Di sayapnya Yang Terbentang Dan Mendukungnya Di atas Kepak-kepaknya Bagi yang Belum tahu Supaya Hari ini Kenal Ini Papa Kita Ya F.I.H. Boleh Ada F.I.H. Supaya Kita tahu Siapa Papa Kita Dikembangkannya Sayapnya Di atas Mereka Seperti Seekor Raja Wali Setelah Menjungkir Balikan Sarangnya Ia Mengembangkan Sayapnya Di atas Anak-anaknya Lalu Ia Menukik Menukik Dan Mendukung Anak-anaknya Itu Di atas Kepaknya Saya Mau pakai Kalimat Gak Ada Induk Raja Wali Goblok Ya Maaf Gak Ada Jadi Setelah Induknya Tau Ya Bapaknya Tau Bahwa Ini Waktunya Anak-anak Untuk Terbang Dan Cari Makan Sendiri Setelah Mereka Tau Sebagai Orang Tua Ini Waktunya Sekarang Anak-anak Ini Harus Bisa Terbang Dan Cari Makan Sendiri Bayangkan Sejak Mereka Netas Jadi Burung Mereka Itu Tidak Pernah Tau Kalau Sayap Mereka Itu Bisa Difungsikan Seperti Orang Tua Mereka Mereka Tau Karena Selama Mereka Masih Di Dalam Sarang Itu Sudara Mereka Cuma Tau Nya Lapar Mereka Tereak Tereak Lalu Induknya Datang Ya Begitu Induknya Datang Di paru Mereka Sudah Bawa Makanan Mereka Tau Tapi Kalau Waktunya Anak-anak Itu Sudah Dewasa Dan Bisa Terbang Sendiri Satu-satunya Cara Sarang Mereka Ya Perhatikan Sarang Mereka Itu Langsung Dirusak Sarang Mereka Langsung Dihancurkan Sarang Mereka Diobrak Abrek Sarang Mereka Dibongkar Wih Anak-anak Raja Wali Ketakutan Tapi Gak Ada Cara Lain Ya Lagi Maka Itu Kalimat Tadi Gak Ada Induk Raja Wali Koblo Ampun Tuhan Ampun Maka Itu Ketika Kotba Kotba Di Gereja Hanya Menina Bobokan Sudara Percayalah Asal Sudara Rajin Memberi Persembahan Berkat Tuhan Pasti Melimpa Ngawur Kotba Seperti Itu Ya Dari Semarang Keluarga Pak Seger Saya Ulangi Lagi Kalau Sudara Suka Mendengar Kotba Cari Yang Enak Enak Maaf Jangan Sudara Tinggal Disitu Cepat Keluar Sudara Sudara Pokoknya Sudara Rajin Memberi Persembahan Rajin Memberi Persepuluhan Berkat Tuhan Mengalir Bahaya Kotba Seperti Itu Enggak Papa Tidak Pernah Mendidik Kita Menjadi Manja Hanya Memberi Persembahan Rajin Doa Terus Kita Diberkati Tidak Jangan Kita Punya Pikiran Seperti Itu Kita Dilatih Kita Ditering Kita Dibentuk Kita Dibawa Pada Rencana Tuhan Yang Besar Yaitu Caranya Dilatih Nah Sekarang Kita Kembali Kepada Induk Raja Wali Tadi Memang Keliatannya Kejam Saya Ulangi Keliatannya Kejam Induk Raja Wali Pasti Kalau kita Jadi Anak Anaknya Akan Protes Kenapa Dibongkar Ini Kenapa Kita Enggak Terima Kita Enggak Relak Tapi Terayakan Anak Anak Raja Wali Tidak Akan Ya Perhatikan Terayakan Anak Anak Raja Wali Tidak Akan Membuat Induknya Itu Berbelas Kasian Yudah 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 Nggak Akan Mama Rusak Lagi Nggak Akan Anak Raja Wali Mau Nangis Mau Berteriak Mau Kayak Apa Saja Induk Raja Wali Tetap Kepada Tugasnya Harus Dipongkar Harus Diobrak Abrid Sarang Nah Ketika Diobrak Abrid Saudara Maka Mau Nggak Mau Anak 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 Ini Bingung Mau Kemana Nah Disitulah Induk Raja Wali Ini Merentangkan Sayap Sayap Dan Anak Anak Disuruh Naik Begitu Anak Anak Ini Naik Ke Atas Sayap Dibawa Terbang Wah Pertama Kali Mereka Bilem Wih Seru Ya Bisa Terbang Begini Tapi Lihat Tadi Terjuman Efajah Lalu Induk Itu Menukit Nah Suara Bayangkan Kalau Sampai Menukit Mana Ini Harus Lepas Nah Ketika Lepas Pasti Ketakutan Pasti Terima kasih Tapi Dengar Dengar Apa 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 Yang Terjadi Dengan Anak-anak Raja Wali Pertama Kali Mereka Dilepas Dari Atas Sayap Induknya Ini penting Ayo kita Menemukan Apa yang terjadi Dengan mereka Takut Jelas Takut Jelas Mungkin Terai Apakah Induknya Berbelas Dibiarkan Melayang Sendiri Di udara Untuk Pertama Kali Cakat Ternyata Anak-anak Raja Wali Itu Pertama Kali Pertama Kali Tau Wah Ternyata Kita Bisa Terbang Seperti Induk Seperti Bapak Dari Ketakutan Coba Coba Dari Ketakutan Jadi Kesenangan Karena Mereka Tau loh Ternyata Sayap Kita Ini Bisa Dipakai Juga Nah Sekalas Menangkap Ini Saya Akan Jelaskan Oh Ini Terjemahan VMD Versi Membaca Dengan Mudah Bagaikan Burung Raja Wali Mendorong Anak-anaknya Dari Sangkarnya Untuk Mengajarnya Terbang Wih Keren Mendorong Anak-anaknya Steve Sorry Om belum sempat Balas Kamu ya Tapi om senang Setiap hari ini Kamu ikut terus Ajak Denny juga ya Ingatkan dia Saya ulangi VMD Bagaikan Burung Raja Wali Mendorong Anak-anaknya Dari Sangkarnya Untuk Mengajarnya Terbang Mendorong Orang Surabaya Bilang Juhong Krokno Ia tinggal Bersama Anak-anaknya Siap Untuk Menolong Dan Membentangkan Sayapnya Menangkap Anak-anaknya Bila terjatuh Ditangkap Didiamin Hidang Serta Membawanya Ketempat Yang aman Nanti Dilatih Terbang Lagi Wih Luar biasa Saudara Nah Saya beri pertanyaan Kira-kira Kapan Terakhir Kali Saudara Mengalami Ini Ingat Tapi Kalau jawaban Suara Bilang Kok saya Belum Pernah Sebentar Lagi Praktek Dalam Nama Yesus Saya Mau Menceritakan Dua Kejadian Yang Membuat Saya Jadi Berani Yang Pertama Tahun 74 Bulan April Yang Kedua Bulan Februari Tahun 82 Ya Jadi Begini Waktu itu Saya Masih Kelas 3 SMA Ya Tiba-tiba Dari Tim Jalan Suci Lawang Dipimpin Oleh Yirmiyarim Almarhum Ya Membentuk Satu Tim 8 Orang Ya Yang Paling Tua Namanya Om Sonda Wati Taja Desa Umur 70 Lebih Nah Kami Tim Dibentuk Untuk Kemenado Wah Ini Buat Saya Perjalanan Keluar Jawa Pertama Kali Dan Yang Lebih Seru Lagi Ini Perjalanan Saya Pertama Naik Pesawat Tahun 74 Sudah Siap Semuanya Ternyata Saya Harus Persiapan Untuk Ujian Yang Dipercepat Waduh Karena Saya Kelas 3 SMA Akhirnya Saya Bisa Berangkat Bareng Mereka Ya Sudah Saya Bilang Nanti Lain Kali Saja Saudara Tapi Tidak Tau Bagaimana Rok Kudus Itu Menolong Saya Mendorong Saya Kamu Berangkat Berangkat Sendiri Naik Pesawat Pertama Kali Harus Kemenado Yang Saya Enggak Pernah Tau Sama Sama Ringkas Cerita Tuhan Mengatur Dengan Cara Yang Luar Biasa Saya Masih Ingat Tuhan Pakai Adik Nenek Saya Yang Bukan Orang Kristen Nah Dia Bisa Dengar Karena Nenek Saya Cerita Jadi Kamu Mau Ke Menado Adik Nenek Saya Ini Kacau Juga Yaudah Titip Manisan Pala Saya Mesti Ingat Itu Manisan Pala Saya Juga Belum Tau Ternyata Dia Enggak Cuma Titip Manisan Pala Dia Kasih Saya Uang Waktu Saya Lihat Uang Itu Ini Cukup Untuk Beli Tiket Surabaya Menado Pulang Pergi Hanya Untuk Titip Pala Waduh Saya Disitu Melihat Ini Ini betul-betul Luar biasa Dapat Tiket Tapi Saya Bingung Ini bagaimana Saya masih ingat Waktu itu Ya Papa Suka meninggal Jadi Mama Dengan Sudara-sudara Suka itu Rame-rame Ngantar Ke Bandara Juanda Ya Karena Mereka Juga Bingung Dari Keluarga Mereka Baru Saya Pertama Kali Tahun Pesawat Mereka Juga Enggak Pernah Ke Juanda Yaudah Sambil Lihat Begitu Tahun Itu Sudara Itu Pengalaman Pertama Begitu Saya Turun Di Bandara Samuel Ratulangi Oh Ya Kebetulan Saya Duduk Di Sebelah Saya Itu Orang Menado Seorang Ibu Suaminya Kerja Di BRI Nah Waktu Dia Melihat Saya Mungkin Saya Masih Anak Masih Remaja Terus Dia Tanya Jadi Adik Ini Saya Enggak Tahu Menado Nanti Saya Bantu Ngatur Nah Saya Cuma Punya Satu Alamat Dan Jaman Itu Enggak Ada Jemput Menjemput Orang Belum Enggak Tentu Punya Mobil Nah Saya Tunjukkan Alamat Itu Ternyata Luar Biasa Karena Benan BRI Jadi Saya Bisa Numpang Wah Kebetulan Nanti Sebelum Ke rumah Kami Itu Lewat Alamat Yang Adik Tunjuk Yaudah Maka Turun Saya Saya Bersyukur Dapat Pertolongan Tapi Masalah Baru Muncul Begitu Sampai Sana Semua Tim Sudah Pindah Ke Kota Lain Yaitu Air Madidi Saya Masih Ingat Wah Saya Sempat Syuk Terus Bagaimana Cara Saya Kesana Aduh Sudah Terlambat Zaman Itu Di Menado Kendaraan Umum Antar Kota Jarang Sekali Cuma Pakai AHS Jadi Harus Besok Dan Tidak Ada Telepon Jadi Yermia Dengan Timnya Sudah Tidak Tau Saya Sampai Dimana Yaudah Saya Nginap Disitu Saya Dapat Pertolongan Di Keluarga Almarhum Suherman Dia Seorang Tentara Besok Pagi Saya Diantar Ke Terminal Nah Lucu Sekali Waktu Sampai Terminal Terus Dititipkan Saya pada Kondekturnya Turunkan Saya Masih ingat Turunkan Adik Ini Di Depan Gedung Operasi Kopra Di Air Madidi Saya Juga Tauh Sebelah Mana Sudara Semuanya Sendiri Nah Begitu Saya Tiba Yermia Dengan Timnya Kaget Kok Saya Bisa Nyusul Dan Itu Pengalaman Yang Luar Biasa Berjalan Bersama Tuhan Sendiri Nah Maka Itu Saya Bisa Cerita Kapan Tuhan Pernah Melatih Saya Seperti Seorang Anak Raja Wali Seekor Anak Raja Wali Yang Dilatih Untuk Terbang Sendiri Nah Saya Persaksi Itu Tahun 74 Sudara Tau Enggak Sejak Hari Itu Wih Saya Senang Sekali Menerima Tantangan Udah Pulang Dari Sana Saya Lulus SMA November 75 Tuhan Bawa Saya Ke Kalimantan Timur Menyusuri Sungai Mahakam Itu Lebih Lama Lagi Kalau Di Menado Cuma Berapa Minggu Gak Sampai Dua Bulan Tapi Di Sungai Mahakam 6 bulan Dari November 75 Sampai April 76 Itu Seru lagi Mengalami Banyak Hal Yang Luar biasa Gak 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 Selesai Disitu Terus 76 Saya Dengan Tim Saya Masih Pakai VW Kombi Dengan Dua Mobil Pickup Karena Bawa Alat Alat Sound Sistem Bawa Alat Musik Bawa Tenda Untuk KKR Mulai Dari Lawang Kekertosono Terus Sampai Kenganjo Terus Sampai Wilayah Jawa Tengah Bagian Selatan Sumpio Wangon Banjar Terus Naik Ke Tasik Malaya Ke Bandung Ke Cerebon Waduh Itu Tahun 76 Pulang Dari Kalimantan Apakah Tuhan Selasa Situ Tidak Lanjut Lagi Nah Yang Paling Seru Itu Tahun 82 Ke Tiongkok Dilepas Sendiri Lagi Karena Tim Yang Ngajak Saya Dari Malaysia Tiba Tiba Membatalkan Lah Ini Bagaimana Ini Yaudah Sendiri Saya Ke Tiongkok Tapi Dibawa Tuhan Dalam Pengalaman Yang Luar Biasa Nah Supaya Sebenarnya Baru Tau Kisah Ini Maka Itu Saya Sampai Hari Ini Suka Dengan Tantangan Karena Kalau Sudah Tidak Tantangan Saya Rasa Badan Ini Capek Semua Ada Apa Lagi Maka Itu Tadi Saya Bisa Berkata Anak Raja Wali Yang Didorong Dari Sarangnya Ya Dijongkrono Orang Surabaya Bilang Lalu Terbang Itu Menjerit Ketakutan Tapi Catat Setelah Mereka Tahu Bahwa Sayapnya Bisa Dipakai Untuk Terbang Dengar Kalimat Ini Tidak Mungkin Anak Anak Raja Wali Itu Mau Balik Ke Sarang Lagi Betul Gak Mungkin Gak Mungkin Setelah Mereka Tahu Nyamannya Dan Nikmatnya Terbang Sendiri Bisa Cari Makan Sendiri Anak Anak Raja Wali Gak Akan Mau Balik Kesana Cakat Itu Baik Nah Seperti Itu Kita Dengan Bapak Di Sorga Maka Itu Pertanyaannya Kapan Terakhir Atau Pertama Kali Saudara Mengalami Ditantang Oleh Gembala Hebat Seperti Anak Raja Wali Didorong Dari Sarangnya Sarangnya Dibongkar Sonanya Nyamanya Dibongkar Yakinkan Diri Saudara Saudara Tidak Akan Mau Kembali Kesitulah Betapa Indahnya Kalau Semua Murid Murid Yesus Tidak Manja Manja Maaf Ini Salah Satu Penyebab Dengarnya Ini Salah Satu Penyebab Saya Cukup Beda Dengan Banyak Ambat Tuhan Yang Lain Saya Tidak Akan Mau Kalau Saya Pelayanan Di Satu Kota Satu Tempat Ini Jadi Kebiasaan Yang Salah Dari Ambat Tuhan Itu Apa Itu Biasanya Di Gereja Gereja Kalau Ada Pendeta Tamu Pasti Jemaat Gereja Itu Suka Kalau Didoakan Dilayani Oleh Pendeta Tamu Bukan Oleh Gembalanya Ternyata Saya Meneliti Kenapa Jemaat Jemaat Ini Kok Manja Sekali Pengen Suka Didoakan Nah Ini Yang Salah Alasan Pertama Enak Ngomongnya Kalau Dengan Orang Yang Gak Dikenal Daripada Gembalanya Sendiri Ya Tau Semua Tau Tapi Yang Kedua Tolong Rekan Rekan Hamba Tuhan Jangan Memanjakan Jemaat Dikit Dikit Minta Didoakan Dikit Dikit Minta Didoakan Salah Justru Kita Hamba Hamba Tuhan Harus Seperti Tuhan Yesus Gembala Yang Menantang Bukan Gembala Yang Memanjakan Dikit Dikit Minta Didoakan Nah Maafkan Saya Ternyata Tidak Sedikit Rekan Rekan Saya Teman Teman Saya Hamba Tuhan Itu Suka Mendoakan Jemaat Yang Bukan Yang Bukan Dipercayakan Kepada Dia Maaf Ternyata Ada Ada Sebuah Apa Ya Kemegahan Ada Sebuah Ya Kalau Saya Tidak Berkata Kesombongan Waduh Kalau Banyak Orang Makin Banyak Orang Yang Minta Aku Doakan Rasanya Mbak Tuhan Makin Wah Begitu Ternyata Ini Salah Salahnya Dimana Justru Ajari Jemaat Untuk Berdiri Sendiri Dengan Tuhan Di Dalam Tantangan Tantangan Hidup Harus Begitu Karena Apa Memanjakan Imannya Jadi Tidak Bertumbu Iman Yang Kerdil Justru Kita Mbak Tuhan Seperti Tuhan Yesus Gembala Gembala Yang Ada Belajaran Seperti Yesus Gembala Penantang Ajari Jemaat Berani Menghadapi Fakta Kesulitan Hidup Jangan Minta Untuk Cepat Diselesaikan Jangan Maaf Ya Saudara Kalau Ada yang Mendengar Manja Manja Dikit Dikit Minta Didoakan Dikit Dikit Didoakan Gak Bisa Yang Menyelesaikan Masalah Kita Bukan Karena Doanya Si A Doanya Si B Bukan Yang Menyelesaikan Masalah Kita Adalah Diri Kita Sendiri Ayo Kita Terlatih Kita Terlatih Tanpa Itu Kita Tidak Akan Punya Pengalaman Ya Saya Cerita Mundur Lagi Jauh Tahun 72 Begitu Saya Mengalami Jaman Roh Kudus 70 Mengalami Jaman Roh Kudus Aneh Tiba Tiba Roh Kudus Memberi Saya Ide Ya Ini Masih SMP Saya Waktu Itu Apa Ide Ke Rumah Sakit Untuk Pelayanan Karena Saya Sebelumnya Sudah Pernah Ikut Tim Pelayanan Ke Rumah Sakit Tapi Yang Unik Roh Kudus Bilang Saya Begini Nah Kebetulan Waktu Di Rumah Sakit Darmo Ya Orang Surabaya Pasti Tahu Di Raya Darmo Ada Rumah Sakit Itu Zaman Belanda Yang Bangun Nah Itu Kepala Perawatnya Kepala Perawatnya Itu Orang Ambon Saya Penghidih Suster Anto Tamayla Dia sudah Meninggal Karena Kami Satu Gereja Nah Tiba-tiba Pertama Kali Saya Dapat Ide Mendoakan Orang Sakit Tuhan Itu Suruh Saya Kontakt Suster Anto Ya Apa Yang Disuruh Ini Unik Dia bilang Tanya Ke Suster Anto Pasien Yang Jarang Dikunjungi Keluarganya Saya Pertama Bingung Kenapa Saya Harus Cari Pasien Yang Jarang Dikunjungi Keluarganya Saya Baru Ngerti Saudara Orang Sakit Itu Harus Ada Yang Mendampingi Kalau Ada Orang Yang Mengasih Dia Mendampingi Maka Proses Kesembuhan Terus Terjadi Cepat Terjadi Tapi Kalau Ada Ya Betul ya Arne Ini Bu Kembala Tapi Kalau Ada Pasien Yang Keluarganya Jarang Nunjungi Ternyata Pasien-pasien Itu Membuat Repot Perawat Karena Dikit-dikit Ngebel Dikit-dikit Manggil Karena Takut Minta Ditemani Saudara Tahun-tahun Itu Saya Punya Pengalaman Yang Luar Biasa Nah Zaman Tahun 70-an Belum Ada Air-air Mineral Yang Dijual Dalam Botol Dalam Belas Tidak Ada Saudara Ternyata Saya Dikenal Di Rumah Sakit Darmo Tahun 70-an Itu Jadi Kalau Saya Datang Langsung Ke Ruang Perawat Langsung Saya Kasih List Daftar Di Sal Nomor Sekian Tempat Tidur Nomor Sekian Itu Tidak Peran Dikunjungi Waduh Nah Apa Yang Terjadi Para Perawat Itu Senang Kalau Saya Datang Sebentuk Tim Juga Tapi Tidak Banyak Kenapa Pasien-pasien Itu Memang Menunggu Nah Disitu Pelayanan Saya Pertama Kali Memberitakan Injil Kepada Pasien-pasien Tidak Cuma Yang Kristen Jadi Saya Waktu Itu Bawa Air Minum Dalam Botol Dan Waktu Itu Belum Ada Botol Plastik Saya Mesti Ingat Berat Botolnya Botol Beleng Kaca Yang Waktu Itu Bekas Minuman Orson Jaman Itu Pasti Yang Masih Ingat Saya Bawa Kue Kue Sedapat Mungkin Buah Uang Saya Sedara Itu Saya Bersyukur Dibawa Tuhan Maka Itu Dalam Istilah Hanya Raja Wali Yang Suka Terbang Sendiri Betul Ya Enggak Enggak Ada Temen Enggak Apa Woi Ini Ibu Guru Kami Di Nabi Ibu Anak Benar Sudah Nyaman Terbang Pasti Jenuh Kalau Tinggal Disarang Terus Sudah Biasa Menghadapi Tantangan Rasanya Jenuh Kalau Tidak Ada Tantangan Betul Jadi Sudara Ini Yang Harus Kita Percayai Bagaimana Papa itu Melatih Kita Untuk Jadi Orang Orang Yang Hebat Ya Eli Salam Bata Romy Papa Belum Sempat Kontakt Dia Maka Ayo Tetap Kuat Tetap Semangat Ya Lihat Lihat Kejadian 37 Ayat Yang Kedua Kejadian 37 Ayat Yang Kedua Dari Palu Ada Komen Induk Raja Weli Saja Melatih Anak 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 Dan Mendorong Anak 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 Agar Belajar Untuk Berser Terbang Apalagi Kita Anak Anak Papa Papa Tidak Mau Anak 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 Itu Cengeng Hanya Suka Yang Instan Maunya Hanya Mujijat Berkat Tanpa Mau Diproses Tanpa Mau Dididik Atau Dilatih Betul Ayo Kita Inilah Riwayat Keturunan Yaakob Kejadian 37 Ayat Inilah Riwayat Keturunan Yaakob Tolong Dimatikan Maiknya Inilah Riwayat Keturunan Yaakob Yusuf Tatkala Berumur 17 Tahun Jadi Masih Muda Ya Oh Sebentar Raymond Sementara Mon Ada yang datang Maaf Ada tamu Ya Nah Saudara Perhatikan Ini Tatkala Berumur 17 Tahun Jadi Masih Muda Nah Ada Satu Kata Yang Penting Biasa Catat Katanya Biasa Mengembalakan Kambing Domba Bersama Dengan Suara Suaranya Saya cari Terjuman Lain Ayat Dia Mengembalakan Kawanan Oh Bersama Nggak Nggak Ada Kata Biasa Yang TL Nggak Ada Juga BIS Mengurus Kawanan Kambing Domba Nah Saudara Kita Buka Kata Biasa Ya Apa Itu Kata Biasa Oh Terima kasih Ada TSI Inilah Inilah Riwayat Keturunan Yaakob Pada Waktu Yusuf Berumur 17 Tahun Dia Biasa Ada Kata Biasa Mengembalakan Kawanan Kambing Domba Milik Bapak Saudara Coba Renungkan Apa Kata Lain Biasa Tolong Jawab Ayo Tulis Di kolom Chatting Di Zoom Yang di Instagram Facebook Beri saya Kata lain Biasa Itu Apa Kata Lainnya Ayo Biasa Mana Kok Belum Muncul Saya Tunggu Suara Jawab Ayo Kata Biasa Itu Apa Rutin Cari Yang Tepat Sering Kali Dari Surabaya Bilang Rutin Dari Samarinda Sering Kali Nah Ini Dari Nabir Yang Jawab Terlatih Wah Ini Orang Surabaya Bilang Kulino Rutin Dari Menado Lazim Pak Pendeta Bayu Dari Denpasar Lazim Nah Yang Betul Terlatih Terima Kasih Dari Surabaya Christopher Terlatih Ya Yunita Hafal Lazim Sederhana Bukan Oke Terlatih Suara Cada Jadi Sampai Umur 17 Tahun Kita Tidak Tau Sejak Umur Berapa Yusuf Terlatih Ada bilang Rutinitas Tidak asing Sering Dilakukan Sering Deni Ya Oke Terlatih Ini yang Betul Maka Maka Itu Ini Salah Satu Alasan Mengapa Yahweh Tuhan Memilih Yusuf Menggembalakan Bangsa Mesir Sehingga Tidak Mati Kelaparan Lihat Yusuf Karena Sudah Terlatih Memberi Makan Kambing Domba Bapaknya Menjaga Kawanan Domba Merawatnya Maka Itu Tuhan Membawa Dia jadi Pemimpin Menyelamatkan Mesir Dan Ternyata Yang diselamatkan Tidak cuma Bangsa Mesir Tapi Bangsa-bangsa Yang menjadi Jajan Mesir Semuanya Ikut Bisa Makan Selamat Termasuk Israel Maka Itu Di Fasal 45 Yusuf Berkata Untuk Memelihara Hidupan Suatu Bangsa Yang Besarlah Aku Diutus Tuhan Mendahului Kamu Padahal Kakak-kakaknya Yang menjual Dia Saudara Maka Itu Kalau Hari Ini Saudara Dan Saya Siap Dikembalakan Oleh Seorang Gembala Yang Suka Menantang Kita Berani Ngadapi Masalah Berani Ngadapi Angin Badai Kita Jadi Orang-orang Hebat Yang Dipercaya Tuhan Ternyata Alasan Tuhan Sama Memilih Musa Kita Buka Keluaran Tiga Ayat Dua Keluaran Fasal Tiga Ayat Dua Jadi Nanti Kalau Selesai Belajar Firman Ini Di Ibadah Minggu Ini Mari Kita Tanya Diri Kita Sendiri Kalau Ada Masih Cengeng Dikit Nangis Dikit Nangis Dikit Dikit Takut Dikit Dikit Manja Ayo Kita Bertobat Oh Ayat Satu Berarti Maaf Ayat Satu Bukan Ayat Dua Keluaran Tiga Maaf Ya Adapun Musa Ada Kata Yang Sama Ia Biasa Menggembalakan Kambing Domba Yitro Mertuanya Biasa Saya Sapa Anak Saya Dulu Yun Kamu Saya Dengar Ceritanya Onal Setelah Ketemu Papa Luar Biasa Nah Adapun Musa Ia Biasa Ayat Musa Sedang Maka Adalah Musa Mengembalakan Semuanya Sama Musa Mengembalakan TSI Juga Musa Sedang Mengembalakan Oke Saya Ambil Yang terjemahan Baru Biasa Oi Rian Senang Sekali Papa Kamu Bisa Gabung Ada Pun Musa Ia Biasa Nah Kita Ketemu Kata Biasa Lagi Berarti Musa Terlatih Nah Kalau Musa Kita Tahu Waktunya Berapa Tahun Dilatih Jadi Gembala Kalau Musa Tahu Empat Puluh Tahun Kalau Yusuf Kita Tahu Sebelum Umur Tujuh Belas Itu Karena Pas dia Umur Tujuh Belas Itu Dia Dijual Ke Mesir Nah Sebelumnya Sejak Kapan Dia Terlatih Untuk Menjadi Gembala Nah Hari ini Tidak ada Kalau Dengar kata Dilatih Itu yang Enteng Enteng Enggak ada Mendengar kata Train Training Latihan Dilatih Ya Kalau Istilah Olahraga Masuk Pelatnas Ya Sebelum Bertanding Internasional Harus Masuk Pelatnas Enggak ada Yang Ringan Enggak ada Yang Enteng Semuanya Berat Nah Ini Ada Komen Jadi Kalau Ketemu Gembala Yang Mendidik Kita Jangan Salah Faham Kira-kira Gembalanya Kejam Sekali Saya Sekarang Sadar Kata Kejam Itu Salah Mendidik Tegas Kalau Kejam Jangan Ya Gembala Enggak boleh Kejam Tegas Mendidik Dan Mengarahkan Ke arah Yang Jelas Yaitu Dididik Dilatih Oleh Gembala Untuk Menjadi Sama Seperti Yesus Dan Berani Terbang Sendiri Enggak Manja Pada Gembalanya Masa Sakit gigi Aja Minta Didoakan Panu Minta Didoakan Jengkel Itu Manja Sekali Betul Enggak Belajar Hidup Sendiri Hanya Dengan Tuhan Bukan Berarti Untuk Sombong Kita Enggak Perlu Yang lain Tidak Nah Apa Yang 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 Jadi Kebiasaan Kita Dalam Latihan Dalam Disiplin Ini Supaya Kita Tidak Cengeng Tidak Punya Mental Tahun Jepang Ngerti Kayak Kata Tahun Jepang Lembut Lembek Gampang Pecah Gampang Tersinggung Enggak Woi Agus Lama Sekali Ini Papa Enggak Dengar Kamu Seneng Papa Kamu Ada Disini Nanti Kontakt Ya Benar Jangan Cengeng Kita Berani Tantangan Berani Kesulitan Harus Berani Menghadapi Semuanya Itu Maka Itu Kalau Saudara Dilatih Oleh Gembal Agung Kita Seperti Itu Luar Biasa Yesus Tuhan Akan Nampak Di Hidup Kita Seulangi Yesus Tuhan Karakternya Sifat Sifat Akan Nampak Di Hidup Kita Karena Kita Terhat Tambahan Ayat Ini Filipi Satu Dua Puluh Sembilan Kenapa Ada firman Seperti Ini Filipi Satu Ayat Dua Puluh Sembilan Ya Dari Kota Barat Belajar Berberilaku Layaknya Imam Mat Rajani Benar Sedara Kita Lihat Presiden Kita Jokowi Kenapa Dia bisa Jadi Presiden Yang Luar Biasa Dari Tujuh Presiden Baru Presiden Ketujuh Ini Yang Membuat Indonesia Maju Bukan Cuma Negaranya Maju Jalan Tol Dimana Mana Dia Adalah Presiden Pertama Mampu Buat Ribuan Kilometer Ribuan Jalan Tol Padahal Belum Dua Kali Belum Dua Periode Belum Sepuluh Tahun Ratusan Bendungan Bendungan Sehingga Nanti Kalau musim Kemarok Petani Petani Gak Akan Kekurangan Air Bandara Bandara Pelabuan Pelabuan Dibangun Pakus Karena Apa Dia Terlatih Hidup Susah Dia Bukan Dari Keluarga Kaya Dari Keluarga Yang pas Pas Kalau Gak Berkata Miskin Komen Ya Pan Wajah Didoakan Cengeng Betul Betul Ngapain Ya Nah Karena Jokowi Sejak Remaja Sejak Anak Anak Sudah Hidup Susah Maka Itu Dia Tahu Bagaimana Tunggu Mon Maka Itu Dia Tahu Bagaimana Keadaan Anak Anak Yang Susah Maka Itu Tuhan Membawa Dia Sempat Dikusur Ragi Rumahnya Betul Maka Tuhan Membawa Dia Untuk Bisa Mengasih Rakyatnya Karena Sudah Mengalami Penderitaan Yang Luar Biasa Itu Maaf ya Maaf ada tamu lagi Sebentar ya Sam Ini Filipi Filipi 1 29 Sebab Kepada Kamu Kepada Kita Semua Dikaruniakan Bukan Saja Untuk Percaya Kepada Kristus Jadi Gak Cuma Percaya Loh Sudara Melainkan Juga Untuk Menderita Untuk Dia Melainkan Juga Menderita Untuk Dia Jadi Kita Gak Cuma Dikaruniakan Percaya Tapi Kita Dikaruniakan Untuk Menderita Itu Karunial Sebenarnya Menderita Itu Jangan Cengeng Dilatih TSI Karena Kebaikan Nanti Tuhan Dia Memilih Kalian Bukan Saja Untuk Percaya Kepada Kristus Tetapi Juga Untuk Menderita Demi Kemuliaannya Nah Ini Tuhan Yang Membuat Kita Untuk Siap Di dalam Hal-hal Yang tidak Enak Dalam hal Hal-hal Yang Menyakitkan Puji Tuhan Kok kita Dilatih Seperti itu Nah Ini Yang Yang kita Harus Tahu Sudara Bagaimana Kedepan Ini Sadar Enggak Dengan COVID-19 Kita Dilatih Ya Kita Dilatih Yandri Baru Baru Kamu Oh Ya The Message Makasih Edwin Aduh Edwin Pak Kodin Lupa Lagi Kontak Kamu Terus Ya Saya Baca The Message Ya There is Far More To This Life Ada Lebih Lagi Far More Dalam Hidup Ini Hanya Sekedar Trusting In Christ Hanya Sekedar Berharap Dan Percaya Kepada Kristus Ya There is Also Suffering For Him Juga Menderita Untuk Dia And The Suffering Dan Penderitaan Itu Is As Much A Gift Way Itu Sebesar Kasih Karunia Daripada Kepercayaan Kita Kepada Dia Wow The message Jelas Sekali Terima Kasih Tuhan Untuk Itu Maka Kalimat Terakhir Ini Saya Akan Berkata Milikilah Ketagihan Kesulitan Dalam Hidup Halo Amen Gak Milikilah Ketagihan Ngalami Kesulitan Serius Kalau sudah Seminggu Rasanya Suara aman Aman Saja Cepat Cari Pelatih Kita Siapa Pelatih Kita Roh Kudus Untuk Kita Dididik Untuk Kita Dilatih Luar Biasa Dua Ayat Yang Terakhir Mas Mur 18 Mas Mur 18 Terima Kasih Bapak Siapa Bapak Kita Ayat Yang Yang Ke Mas Mur 18 Ayat Dia Melatih Kita Untuk Berperang Mas Mur 18 Eh Dimana Dia 35 Ya Mudah Mudah Ayatnya Sama 30 35 Yang Di dalam Kurungnya Jadi 3 3 Berapa Ya 30 Ya Ini Dia Ya Yang Mengajar Tanganku Berperang BIS Ia Melatih Aku Untuk Berperang Nah Lihat Ini Bapak Kita Jadi Bapak Itu Enggak Cuma Memberi Berkat Elus Kita Peluk Kita Enggak BIS Ia Melatih Aku Untuk Berperang Nah Saudara Lihat Selbir Yang Melatih Tanganku Untuk Berperang Saudara Ini Loh Bapak Kita Itu Dia Pelatih Perang Tangan Kita Dilatih Untuk Berperang Efaya Ia Menyiapkan Aku Wih Keren Untuk Pertempuran Dan Memberi Aku Kekuatan Untuk Merentangkan Untuk Melenturkan Busur Besi Busur Tembaga Nah Pertanyaannya Kapan Terakhir Kali Saudara Dilatih Perang Oleh Bapak Kita Bukan Perang Dengan Saudara Kita Sendiri Ya Karena Benci Sakit Hati Tidak Tapi Berperang Untuk Jadi Dewasa Mas Mur 144 Et Yang Terakhir Mas Mur 144 Terpujilah Yahweh Gunung Batuku Yang Mengajar Tanganku Untuk Bertempur Dan Jari Jariku Untuk Berperang Ayet Mas Mur Daud Pujilah Yahweh Gunung Batuku Yang mengajari Tangan Tanganku Dalam Peperangan Dan Jari Jariku Dalam Pertempuran P.S. Dari Daud Pujilah Yahweh Pelindungku Yang Melatih Aku Bertempur Dan Mengajar Aku Berperang Bukan Perang Perangan Perang Beneran Ini Oke P.S. Oh Sudah Tadi ya MLT Mas Mur Daud Oh Ya Mas Mur Daud Diperkatilah Yahweh Gunung Batuku Yang Mengajar Tanganku Untuk Perang Dan Jari Jariku Untuk Pertempuran OTL Keren Juga Terjemahan Lamanya Mas Mur Daud Segala Puji Bagia Gunung Batuku Yang Mengajarkan Tanganku Berperang Dan Jariku Bermain Senjata Wow Bermain Senjata Seru Ya Ev Ayah Sekarang Ya Ev Ayah Terpujilah Yahweh Yang Menjadi Batu Karangku Yang Kokoh Yang Memberi Aku Kekuatan Dan Kecakapan Dalam Pertempuran Ya Sudah Haleluya Kalau Saudara Dan Saya Bisa Menerima Latihan Latihan Perang Setiap Hari Dalam Hidup Kita Percayalah Kita Jadi Orang Orang Hebat Terima Kasih Pak David Alexander Tutup Yang Memilih Tema Ini Gembala Kita Penantang Betul Terima Kasih Dari Jogja Ada Komen Sampai Sekarang Ini Papa Masih Melatih Saya Berperang Seterusnya Enak Enggak Cuma Sampai Sekarang Seterusnya Supaya Kita Makin Cakap Makin Kuat Bayangkan Kalau Semua Kita Adalah Lulusan Training Latihan Kerajaan Surga Wow Kita Ini Bisa Bagaimana Maka Itu Yang Masih Cengeng Baru Disinggung Sedikit Sakit Ati Adau Sudara Enggak Menang Menang Kalau Begitu Maka Itu Yang Suka Satu Cara Berdoa Minta Supaya Setiap Hari Paling Tidak 20 Orang Tuhan Kirim Nyinggung Saudara Kalau 20 Masih Kala Minta 30 Orang Dalam Sehari Nyinggung Saudara Ada Yang Amin Enggak Yang Suka Tersinggung Oke Tuhan Yesus Memperkati